1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. 2. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. 3. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. 4. Dan janganlah orang kebiri berkata, 5. Sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan. 5. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. 6. Kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. 7. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. 8. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan ku berikan kepada mereka. 8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia. 9. Untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. 9. Semuanya yang memelihara hari sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. 10. Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. 10. Aku akan berkenaan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mesbahku. 11. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. 12. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. 13. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. 14. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. 15. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. 15. Mereka semua tidak tahu apa-apa. 16. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. 16. Mereka berbaring melamun, dan suka tidur saja. 17. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. 17. Dan orang-orang itulah gembala-gembala, yang tidak dapat mengerti. 18. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. 19. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. 19. Datanglah, kata mereka. 20. Aku akan mengambil anggur. 20. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. 21. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. 22. Hahaha. 23. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. 23. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. 23. Sungguh, karena meraja lelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. 24. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. 25. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari. 26. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. 27. Hai keturunan orang yang bersinah dan perempuan sundal. 28. Tentang siapakah kamu berkelakar, terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya. 29. Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? 29. Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu, dekat pohon-pohon keramat. 30. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. 31. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. 31. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan, dan mempersembahkan korban sajian. 32. Masakan aku sabar akan hal itu. 33. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, 34. Dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. 34. Engkau telah menaruh lambang berhala di ambang pintu masuk rumahmu. 35. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. 36. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. 37. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandangi lingga. 37. Engkau datang menghadap Moloh dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi. 38. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. 38. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata. 39. Tidak ada harapan. 40. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. 41. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, 42. Atau memberi perhatian kepadaku. 43. Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. 44. Aku akan menyebutkan kesalahanmu dan segala perbuatanmu, 45. Tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. 45. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. 46. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. 46. Tetapi orang yang berlindung kepadaku, akan mewarisi negeri, dan akan memiliki gunungku yang kudus. 46. Ada yang berkata, 47. Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. 47. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. 48. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. 49. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. 49. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. 50. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. 51. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. 52. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. 53. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. 53. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. 54. Aku telah melihat segala jalannya itu. 55. Tetapi aku akan menyembuhkan, dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. 55. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. 55. Aku akan menciptakan puji-pujian. 56. Damai. 56. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh. 57. Dan bagi mereka yang dekat. 57. Firman Tuhan. 58. Aku akan menyembuhkan dia. 58. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang merombak-ombak. 58. Sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. 59. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. 59. Firman Allahku. 59. Masmur Daud 60. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. 61. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. 61. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 62. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? 63. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 63. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. 64. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. 64. Dan yang tidak bersumpah palsu. 64. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. 65. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 65. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. 65. Yang mencari wajahmu. 65. Ya Allah Ya'kub. 66. Sayalah. 66. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. 67. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. 67. Supaya masuk Raja Kemuliaan. 68. Siapakah itu Raja Kemuliaan? 68. Tuhan jaya dan perkasa. 69. Tuhan perkasa dalam peperangan. 69. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. 69. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. 70. Supaya masuk Raja Kemuliaan. 69. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? 70. Tuhan semesta alam. 70. Dialah Raja Kemuliaan. 71. Selah. 71. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkat angin. 72. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. 72. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. 73. Dan siapa bijak mengambil hati orang. 74. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, 75. Lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. 75. Sesudah itu, Yesus berangkat keseberang Danau Galilea, 75. Yaitu Danau Tiberias. 75. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, 76. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. 76. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. 77. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. 77. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, 78. Berkatalah ia kepada Filipus, 79. Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? 79. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, 79. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 79. Jawab Filipus kepadanya, 80. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 80. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 80. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, 80. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, 80. Disini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. 80. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 80. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. 81. Adapun di tempat itu banyak rumput, 81. Maka duduklah orang-orang itu, 81. Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. 81. Lalu Yesus mengambil roti itu, 82. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. 83. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, 84. Sebanyak yang mereka kehendaki. 84. Dan setelah mereka kenyang, 85. Ia berkata kepada murid-muridnya, 85. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, 86. Supaya tidak ada yang terbuang. 86. Maka mereka pun mengumpulkannya 86. Dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 86. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, 87. Mereka berkata, 87. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 87. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang 88. Dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, 88. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. 88. Dan ketika hari sudah mulai malam, 88. Murid-murid Yesus pergi ke danau, 89. Lalu naik ke perahu, 89. Dan menyeberat ke Kapernau. 89. Ketika hari sudah gelap, 89. Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, 89. Sedang laut bergelora karena angin kencang. 89. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, 89. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu. 90. Maka ketakutanlah mereka. 91. Tetapi ia berkata kepada mereka, 91. Aku ini! Jangan takut! 92. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, 93. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. 93. Pada keesokan harinya, 94. Orang banyak yang masih tinggal di seberang, 94. Melihat bahwa disitu tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, 94. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, 95. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. 95. Tetapi sementara itu, 95. Beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, 95. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. 96. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada disitu dan murid-muridnya juga tidak, 96. Mereka naik ke perahu-perahu itu, 96. Lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 96. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, 97. Mereka berkata kepadanya, 97. Rabbi, bila mana kau tiba di sini? 97. Yesus menjawab mereka, 97. Aku berkata kepadamu, 98. Sesungguhnya kamu mencari aku, 99. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, 99. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 99. Bekerjalah! 99. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, 99. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, 99. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. 99. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. 99. Lalu kata mereka kepadanya, 99. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 99. Jawab Yesus kepada mereka, 99. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. 99. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. 99. Maka kata mereka kepadanya, 99. Tanda apakah yang kau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? 99. Pekerjaan apakah yang kau lakukan? 99. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? 99. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. 99. Maka kata Yesus kepada mereka, 99. Aku berkata kepadamu, 99. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, 99. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. 99. Karena roti yang dari Allah, 99. Ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 99. Maka kata mereka kepadanya, 99. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 99. Kata Yesus kepada mereka, 99. Akulah roti hidup. 100. Barang siapa datang kepadaku, 100. Ia tidak akan lapar lagi. 100. Dan barang siapa percaya kepadaku, 100. Ia tidak akan haus lagi. 100. Tetapi aku telah berkata kepadamu, 100. Sungguhpun kamu telah melihat aku, 100. Kamu tidak percaya. 100. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, 100. Akan datang kepadaku. 100. Dan barang siapa datang kepadaku, 100. Ia tidak akan kubuang. 100. Sebab aku telah turun dari surga, 100. Bukan untuk melakukan kehendakku, 100. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. 100. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, 100. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, 100. Jangan ada yang hilang, 100. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 100. Sebab inilah kehendak Bapakku, 100. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, 100. Beroleh hidup yang kekal. 100. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. 100. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, 100. Karena ia telah mengatakan, 100. Akulah roti yang telah turun dari surga. 100. Kata mereka, 100. Bukankah ia ini Yesus, 100. Anak Yusuf, 100. Yang ibu bapanya kita kenal. 100. Bagaimana ia dapat berkata, 100. Aku telah turun dari surga. 100. Jawab Yesus kepada mereka, 100. Jangan kamu bersungut-sungut. 100. Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepadaku, 100. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. 100. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 100. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, 100. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. 100. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, 100. Datang kepadaku. 100. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. 100. Hanya dia yang datang dari Allah, 100. Dialah yang telah melihat Bapak. 100. Aku berkata kepadamu, 100. Sesungguhnya, 100. Barang siapa percaya, 100. Ia mempunyai hidup yang kekal. 100. Akulah roti hidup. 100. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, 100. Dan mereka telah mati. 100. Inilah roti yang turun dari surga. 100. Barang siapa makan daripadanya, 100. Ia tidak akan mati. 100. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. 100. Jikalau seorang makan dari roti ini, 100. Ia akan hidup selama-lamanya. 100. Dan roti yang kuberikan itu, 100. Ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 100. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, 100. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? 100. Maka kata Yesus kepada mereka, 100. Aku berkata kepadamu, 100. Sesungguhnya, 100. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, 100. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 100. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, 100. Ia mempunyai hidup yang kekal, 100. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 100. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, 100. Dan darahku adalah benar-benar minuman. 100. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, 100. Ia tinggal di dalam aku, 100. Dan aku di dalam dia. 100. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, 100. Dan aku hidup oleh Bapak. 100. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, 100. Akan hidup oleh aku. 100. Inilah roti yang telah turun dari sorga. 100. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, 100. Dan mereka telah mati. 100. Barang siapa makan roti ini, 100. Ia akan hidup selama-lamanya. 100. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. 100. Sesudah mendengar semuanya itu, 100. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, 100. Perkataan ini keras. 100. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? 100. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, 100. Berkata kepada mereka, 100. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 100. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 100. Rohlah yang memberi hidup. 100. Daging sama sekali tidak berguna. 100. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 100. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. 100. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 100. Lalu ia berkata, 100. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, 100. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. 100. Mulai dari waktu itu, 100. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 100. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, 100. Apakah kamu tidak mau pergi juga? 100. Jawab Simon Petrus kepadanya, 100. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? 100. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 100. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 100. Jawab Yesus kepada mereka, 100. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? 100. Namun seorang di antaramu adalah iblis. 100. Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iskariot. 100. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. 100. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. 100. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. 100. Karena bareng siapa telah menderita penderitaan badani, 100. Ia telah berhenti berbuat dosa. 100. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, 100. Tetapi menurut gandak Allah. 100. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan 100. Untuk melakukan gandak orang-orang yang tidak mengenal Allah. 100. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, 100. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. 100. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat dihidup menurut gandak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersumut-sumut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada diantara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!